Sementara itu pemirsa bus sekolah yang kembali beroperasi sejak tahun ajaran baru 2015-2016 kini kembali disikapi Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama. Pasalnya sistem bus sekolah yang dinilai belum berjalan efektif akan kembali dipertimbangkan agar bus sekolah dihapuskan. Warga Jakarta, masih ingatkah Anda jika sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama berencana akan menghapus bus sekolah? Ya, sejak 27 Juli lalu, tepat masuknya ajaran baru 2015-2016 bus sekolah tetap dioperasikan dan melayani pelajar di seluruh ibu kota. Hal ini dianggap karena keberadaannya masih sangat dibutuhkan dan membantu pelajar dalam menghemat uang jajan. Namun rencana Ahok untuk menghapus bus sekolah nampaknya masih terus dipertimbangkan mengingat sistem bus yang masih belum berjalan efektif. Belum dihapus sampai seluruh sistem bus jalan. Di sisi lain, keberadaan bus sekolah masih dibutuhkan oleh sebagian pelajar di Jakarta. Seperti bus sekolah Rute Kampung Melayu, Lapangan Banteng ini. Pagi tadi banyak pelajar yang memanfaatkan bus gratis ini sebagai sarana transportasi ke sekolah. Kalau bisa lebih sekolah yang nanti dihapuskan? Gratis, terus terjamin juga. Meski sempat mendapatkan tangan dari para pelajar pengguna bus gratis ini, namun nyatanya Ahok masih akan tetap mempertimbangkan atas beroperasinya bus sekolah yang dinilai Mubazir. Dari Jakarta, Dewi Martiana, Andika Dewi Hartono, MNC Media, memberitakan.